Benarkah lampu UV seperti ini, itu bisa membasmi lumut? Halo gan, salam iwa buncit. Ya, kalau aquarium kamu lumutan, ya muncul mungkin lumut hijau, lumut coklat, atau mungkin lumut putih yang kelihatan kayak putih-putih lendir di kaca aquarium dan pingin ngebersihinnya tanpa perlu repot lagi pakai sikat atau mungkin pakai tangan biasanya dan berencana pingin gunain lampu UV ini, nah ada baiknya kamu tonton video ini ya karena admin akan coba bagikan pengalaman admin menggunakan lampu UV. Ya, lampu UV ini sudah cukup lama admin gunakan dan saat ini admin sudah nggak lagi menggunakan lampu UV ya Kenapa? Karena untuk hemat listrik aja Sekarang walaupun bilangnya tarif listrik itu nggak naik, tapi admin ngerasanya kayak cepet banget habisnya ya Jadi admin kurangin aja penggunaan yang kira-kira bisa di handle dengan perilaku kita sendiri Salah satunya adalah lampu UV yang admin tidak gunakan lagi Nah, kalau kamu mau gunain lampu UV ya boleh Yang penting jangan rewel soal token sering bunyi Sebenarnya sih ini ringan ya, wordnya Apalagi dinyalakan juga nggak terlalu sering Tapi untuk beberapa kasus ini lampu memang harus dinyalakan terus Jadi admin akan coba bagikan ya Untuk lampu UV ini sendiri Tata cara pemasangannya sudah admin bagikan ya di channel ini Kamu cek aja di sini untuk linknya dan tampilnya di sini Ini jangan asal taruh lampu UV karena berbahaya Dan bisa membuat mata bengkak Jadi ya harus diperlakukan dengan sebaik mungkin Nah, untuk perkara apakah lumut itu bisa hilang di aquarium Kalau pakai lampu UV sepengalaman admin Kalau misalkan kamu berencana untuk pakai lampu UV ini untuk menghilangkan lumut Misal aja nih lumut hijau Kamu bukan orang yang suka dengan lumut hijau Maka lumut akan tetap masih ada Ya, tetap masih ada Cuman lumut yang admin maksud adalah lumut yang menempel di kaca Bukan lumut yang berterbangan yang membuat air jadi kehijauan Kalau misalkan kamu berencana untuk menghilangkan lumut yang di air yang berterbangan itu Maka bisa dengan lampu UV ini Karena sepengalaman admin menggunakan lampu UV ini Air yang agak butek Yang agak kehijauan Agak ya kehijauan Itu bisa dijernihkan dengan lampu UV ini Tapi kalau lumut hijau yang menempel di kaca itu Itu perkara lain Karena lumut hijau yang menempel di kaca itu Lebih diakibatkan kalau pengalaman admin ya silahkan koreksi Itu dengan intensitas cahaya yang tinggi dari lampu LED celup kamu Atau lampu gantung aquarium kamu Itu sebenarnya yang bikin lumut hijau itu subur tumbuhnya Apalagi kalau kamu naruh aquarium itu di outdoor di luar Misalkan taruh di teras Atau bahkan yang punya kolam di luar Kena sinar matahari langsung itu resiko untuk lumutannya lebih cepat Bahkan air hijaunya itu jauh lebih cepat Maka dari itu biasanya yang punya kolam Entah itu koi atau mungkin ikan maskoki Yang pengen airnya tetap jernih Walaupun mungkin di dindingnya itu lumutan Itu tetap menggunakan lampu UV ini Atau mereka pakai lampu UV ini Bahkan biasanya punya lampu UV yang jauh lebih besar daripada ini Biasanya yang 30W Atau mungkin ada 2 lampu UV di chamber khusus lampu UV mereka Supaya airnya nggak kehijauan Ingat airnya nggak kehijauan Atau nggak keruh lah kelihatannya seperti itu Tapi kalau misalkan dindingnya itu lumutan Ya wajar Asalkan kamu matikan lampu Jangan sering-sering gunakan lampu Jangan dihidupkan lampunya Atau mungkin nggak terkena sinar matahari langsung Itu biasanya lumut nggak terlalu cepat kok tumbuhnya Lumut-lumut hijau Lagian juga kalau misalkan kamu pelihar ikan maskoki itu Lumut hijau bagus sebenarnya untuk ikan maskoki Karena sebagai camilan buat mereka Jadi kamu nggak terlalu repot Ngasih makan ke mereka itu harus rutin Atau misalkan kamu khawatir mereka nggak ada asupan lain Karena kalau makan lumut itu kan tumbuhan ya Jadi mereka juga bisa memperbaiki pencernaan mereka Yang selalu dikasih pelet Mungkin dengan dikasihnya lumut Jadi pencernaan mereka itu juga jadi membaik Nah lampu UV ini lebih kepada yang air hijaunya Jadi air yang agak hijauan yang bikin kita susah untuk melihat Ikan yang ada di dalam itu atau di dalam akwarium Itulah fungsi lampu UV Dia juga mensterilisasi Semisalkan ada virus mungkin bakteri Atau mikroorganisme yang bisa ditangkapnya Itu biasanya dimusnahin oleh lampu UV ini Tapi kalau lumut hijau Lumut inempel di kaca itu Kamu kurangi aja untuk intensitas lampunya itu dinyalakan Durasi lama lampunya Misalkan ya dalam sehari kamu nyalain 12 jam Misal kamu kurangin menjadi 8 jam atau 5 jam Atau pada saat malam aja dinyalakan lampu LED celupnya Admin sendiri sudah jarang ya Ngelihat lumut di akwarium admin sekarang Karena akwarium admin sekarang itu lebih sering mati Lampu LED celupnya Jadi pada saat mau ngelihat aja dinyalain Selebihnya lebih sering mati Bahkan kalau sekarang ini Admin cuma mengandalkan sinar pantulan difus Dari jendela dari ruang tamu Untuk melihat ikan yang di dalamnya Paling kalau ada tamu main ke rumah Pengen lihat ikan Baru admin nyalakan Dan sampai saat ini juga Akwarium admin jadi sudah gak lumutan lagi Bersih Paling banter lumut-lumut putih Yang itu sebenarnya wajar ya Karena ikan maskokin ngeluarin lendir Di badannya dan biasanya lengket ke kaca akuarium Nah untuk pembahasan lengkap untuk lendir putih Atau kayak lumut putih ini bisa kamu cek disini Jadi ingat untuk gunain lampu UV Rencana gunain lampu UV dengan tujuan untuk menghilangkan lumut Yang nempel di kaca Itu kurang tepat untuk menggunakan lampu UV Walau mungkin memang berpengaruh Tapi gak terlalu banyak Ini lebih kepada warna airnya Yang kehijauan karena pencahayaan yang terlampau lama Atau terkena sinar matahari Ya koreksi aja kalau admin keliru Ini based on pengalaman admin menggunakan lampu UV Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu Dan jangan lupa kunjungi situs iwabunci.com Karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja Semoga bermanfaat dan see ya Terima kasih telah menonton!